Periode mobil terlaris September 2023 masih dikuasai oleh Toyota. Sementara itu, Wuling tampak mengejar Hyundai yang menghuni posisi ke-6 mobil terlaris. Penjualan mobil di Indonesia periode September 2023 mengalami penurunan. Dalam data yang dirilis Gabungan Industri Kendalian Bermotor Indonesia atau Gaikindo, penjualan wholesale tercatat mencapai 79.883 unit, sementara secara retail 80.972 unit. Secara kumulatif, dari Januari hingga September 2023, Toyota telah membukukan penjualan sebanyak 237.442 unit atau menguasai 31,8 persen. Berada di bawah posisi Toyota, ada Rehatsu yang mencatat penjualan sebanyak 15.402 unit atau 20,1 persen pangsa pasar di Indonesia. Selanjutnya ada Honda di posisi ke-3. Honda mencatatkan penjualan sebanyak 10.170 unit di Indonesia. Kemudian di posisi ke-4 ada Suzuki yang membukukan penjualan 6.432 unit secara retail. Selanjutnya di posisi ke-5 ada Mitsubishi yang mencatatkan penjualan 6.246 unit. Sementara itu Hyundai yang belakangan gencar meluncurkan mobil di Indonesia menghuni posisi ke-6 dengan penjualan 3.103 unit.